Kita ke informasi berikut ini, Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat 41.608 wajib pajak dengan 47.949 surat keterangan telah mengikuti program pengungkapan sukarela atau PPS. Ya, hingga Sabtu lalu pemerintah berhasil mengumpulkan penerimaan pajak dari PPH 8,04 triliun dari program pengungkapan sukarela. Di kutip situs resmi Ditjen Pajak, nilai pengungkapan harta yang sudah terdata mencapai 79,5 triliun, sementara untuk deklarasi dari dalam negeri diperoleh 68,5 triliun, sedangkan deklarasi dari luar negeri 6,17 triliun rupiah tentunya, dan kemudian jumlah harta yang akan diinvestasikan ke instrumen surat berharga negara atau SBN mencapai 4,76 triliun. Program PPS bersifat terbatas hanya berlangsung dari 1 Januari hingga 30 Juni 2022, artinya tinggal satu bulan lagi program ini akan berakhir. Tujuan dari program ini dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perbajakan adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, dan pemerintah sendiri tidak menarikkan jumlah pendapatan yang masuk dari pelaksanaan program pengungkapan sukarela, karena tujuan utamanya adalah kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Program pengungkapan sukarela akan memberikan kesempatan pengungkapan sukarela kepada wajib pajak yang selama ini belum melaporkan kewajiban perpajakannya, dan program ini diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Program ini juga diharapkan dapat mendorong aliran modal ke dalam negeri dan memperkuat investasi di bidang pengolahan sumber daya alam dan sektor energi baru terbarukan. Terima kasih telah menonton!